Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular seperti yang udah kalian lihat di bagian judulnya kita bakal komparasiin antara HP dari Oppo A16 dan yang sebelah kanan ini adalah Vivo Y15S yang baru banget kita unboxing kalau yang belum nonton bisa cek link di atas ini oke, kita sengaja untuk pengen bandingin antara Oppo A16 dan juga Vivo Y15S karena keduanya berada di kelas entry level makanya kita bakal ulas tuntas ya untuk kedua HP ini yang bakal kita bandingkan dari segi desain, layar, platform, kamera, dan juga baterainya tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular bersahabat, original, dan terkini terima kasih yang udah subscribe yo, let's go kita bahas yang pertama kita ke bagian RAM-nya dulu deh untuk keduanya itu sebetulnya punya RAM yang sama di 3x32GB tapi untuk yang Vivo ini kalau kita lihat dari website resmi dari Vivo Singapura untuk website resminya baru muncul yang Singapura dia itu katanya sih punya satu tambahan extended RAM jadi serasa punya 4GB tapi saya udah ulik ya untuk cari tau dimana untuk tambahan RAM-nya biasanya sih ada disini setting RAM dan ruang penyimpanan nah biasanya kita bakal aktifkan disini tapi ternyata tidak bisa entah kenapa atau mungkin untuk versi Singapura dan Indonesia berbeda yaudahlah kita gak usah hitung dulu untuk extended RAM-nya dan keduanya punya RAM di 3x32GB untuk internal storage-nya langsung kita masuk ke bagian desainnya untuk kedua hape ini sih secara desain bener-bener tipis dan juga ringan tapi kalau bisa dibilang lebih tipis mana dan ringan mana jawabannya adalah Vivo Y15s ini dan untuk dimensinya yang Oppo A16 ini dia punya dimensi ketipisan di 8,4 mm dan untuk bobotnya ada di 190 gram sedangkan untuk Vivo Y15s ini ketipisannya ada di 8,2 mm dan untuk bobotnya ada di 179 gram terasa sih secara kalau kita pegang kayak gini lebih enteng yang Vivo tapi overall sih dodo-nya punya desain yang kece kalau Vivo ini banyak yang bilang untuk secara desainnya mirip Zenfone yang terbaru iya juga sih dari segi kameranya dan untuk bagian belakang keduanya juga dilengkapi dengan bahan plastik ya polikarbonat tapi disini yang menurut saya bagian unggul secara desain dari Vivo dia ini di bagian belakang anti ceplakan tangan sidik jari sedangkan untuk yang Oppo kalian bisa lihat sendiri banyak noda-nodanya ya misalkan tinggalkan gini ada tuh bekas sidik jari yang menempel-nempel nah itu sih paling kalau dari segi desain keunggulan Vivo Y15s dibandingkan untuk Oppo ya dan untuk kedua HP ini juga sudah dilengkapi dengan side fingerprint ya bersamaan dengan tombol power disini ini HP entry level ada kayak gini nih salah satu nilai plus sih jadi gak perlu di belakang lagi ya mengganggu desain sih kalau ada di belakang sini kemudian beralih ke bagian bawahnya ya kalau kita lihat sih untuk susunannya sih bisa dibilang hampir sama ya speaker, port untuk casan ada mikrofon dan juga untuk jack audio earphone nah tapi yang membedakan ternyata di bagian untuk pengecasannya kalau yang Oppo A16 sudah dilengkapi dengan tipe type C sedangkan untuk yang Vivo Y15s ini dia masih dilengkapi dengan micro USB ini sih yang disayangkan oleh HP Vivo ya kenapa masih menggunakan micro USB kemudian kita masuk ke bagian layarnya dan untuk ukuran layar ini beda-beda tipis untuk Oppo A16 ini dia punya ukuran di 6,52 inci IPS LCD dan juga resolusinya di 720p atau HD plus dan untuk yang Vivo ini ukurannya ada di 6,51 inci dengan panel IPS LCD dan juga untuk resolusinya di 720p atau HD plus ya walaupun masih dilengkapi dengan layar HD plus sih kedua hape ini masih punya warna yang nyaman ya dipandang masih aman lah sekarang kita masuk ke bagian platformnya untuk Oppo A16 ini dia sudah dilengkapi dengan versi Android 11 yang normal ya yang regular sedangkan untuk yang Vivo Y15s ini untuk tipe Androidnya sudah 11 tapi yang Go Edition jadi lebih light ya Go Edition itu bakal semakin ringan ya jadi untuk hape ini nggak terlalu terbebani karena masih menggunakan RAM-nya di 3GB dan internal storage yang cukup kecil ya di 32GB saja kemudian kita beralih ke bagian chipsetnya untuk yang Oppo A16 ini dia dilengkapi dengan Mediatek Helio G35 sedangkan untuk Vivo Y15s ini dia dilengkapi dengan chipset dari Mediatek Helio P35 kalau misalnya kita bahas secara chipsetnya kalau kalian pengen performa yang lebih gahar itu pastinya ada di Mediatek Helio G35 ya ini kecepatan secara prosesornya lebih cepat CPU-nya dibandingkan untuk yang P35 ini dan dia juga untuk DirectX-nya sudah yang terupdate di version 12 sedangkan untuk yang P35 ini masih 10 ya kalau DirectX itu mempengaruhinya ke grafik cam jadi kalau misalnya kita bahas gaming ya lebih cocok sih yang untuk Oppo A16 ini secara performa tapi keunggulan dari chipset P35 ini kalau kalian penggunaan untuk yang ringan-ringan saja bakal lebih irit daya karena dia punya teknologi Big Little yang sudah kita jelasin di review kemarin kalau teknologi Big Little itu dia bakal menyesuaikan ya untuk inti core yang ada dua itu yang satu ringan dan juga satu yang berat kalau yang berat digunakan untuk cam dan yang ringan itu bakal aktif kalau kalian penggunaan ringan seperti media sosial saja begitu guys oke sekarang kita bakal masuk ke bagian kameranya untuk Oppo A16 ini dia dilengkapi dengan sistem triple camera dengan kamera utama ini ada 13MP 2MP makro dan juga 2MP untuk lensa bokehnya sedangkan untuk Vivo Y15s dia dilengkapi dengan sistem dual camera saja dengan kamera utama ada di 13MP juga dan untuk kamera satunya itu kamera super makro nah ini uniknya untuk di 15s walaupun tidak tertanam kamera bokehnya tapi sepertinya multifunction ya untuk bagian kameranya karena kalau kita cek lagi ya di bagian foto ini nah di bagian foto kalian ini bisa pilih lensanya nah disitu tertera ya mau super makro atau super bokeh atau bokeh hitam dan kita bakal lihat aja untuk hasil dari kedua kamera hape ini dan secara hasil ini sepertinya bisa dibilang berbeda dari secara mood gambar untuk yang Oppo itu lebih ke nuansa biru sedangkan untuk yang Vivo ini nuansa hasil gambarnya lebih ke kuning-kuningan ya dan untuk keduanya sih ya udah sama-sama bagus terus sekelas entry-level sih ya udah standar sih udah cukup baik halo guys ini untuk hasil kamera depan dari hape Oppo A16 dan juga Vivo Y15s untuk secara hasil sih yang saya lihat di display ya ini lebih terang yang kamera di Vivo ya padahal keduanya punya resolusi yang sama di 8MP dan untuk dynamic range-nya kalian bisa lihat ya sama-sama jelas sekarang kita beralih ke kamera depannya eh bukan kamera depan tapi kamera utamanya di belakang oke ini untuk kamera belakangnya yang untuk resolusinya sama-sama di 13MP dan untuk kestabilannya menurut kalian gimana kita coba bawa lari 1, 2, 3 kalau di layar sih untuk kedua hape ini masih terlihat seki ya untuk suara kalian bisa dengar sendiri lebih jelas yang mana kemudian kita bahas ke bagian baterainya di baterainya ini dua-duanya dia punya kapasitas 5000 mAh dan untuk pengecasannya normal di 10W saja dan untuk hape Oppo A16 ini yang saya suka banget di bagian baterai dia punya fitur super apa nih super mode super hemat daya nah ini kalau kita aktifkan dia ini bakal irit banget gitu jadi untuk kalian yang keadaan darurat sih ini berguna banget ya karena dengan baterai 5% saja kalian bisa tahan hape ini beberapa jam gitu yang harusnya kan 5% itu udah dikit banget tapi dengan mode super hemat daya jadi lebih diefisiensikan untuk penggunaannya tuh lebih ke telepon pesan seperti itu jadi ini cocok banget kalau dalam kondisi darurat sih dan untuk harganya keduanya punya harga yang berbeda tapi beda tipis saja untuk Oppo A16 ini dengan varian RAM 3 per 32GB dibanderol dengan harga Rp 1.999.000 tapi dia juga udah punya pilihan untuk varian RAM 4 per 6 4 nya sedangkan untuk Vivo Y15s ini dibanderol dengan harga Rp 1.899.000 untuk varian RAM 3 per 32GB mereka ini bisa dibilang saingan ya untuk Vivo dan Oppo di kelas entry level ini kalau kita adukan sih bener-bener matching banget jadi kalian pilih yang mana nih guys oke paling cukup sekian aja ya untuk komparasi gadget antara Oppo A16 dan juga Vivo Y15s terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis semoga bermanfaat ya saya Fikri mohon pamit see you all next time and goodbye wow selamat menikmati